Intro Untuk kaitan masalah Alih Desa Setia Asi Dari Desa Kreatura Saya sudah berdiri toko masyarakat Tentunya Sangat mendukung Tentang alih Dari Desa Menyedukurahan Yang pertama adalah Satu Dari jumlah penduduk yang Sangat banyak Biasa ngepayak Yang kedua heterobin masyarakat Yang sudah luar biasa Kemudian yang ketiga Adalah ini yang Sangat kefusial Kami dari toko masyarakat Dengan akibat Pemilihan Kepala desa Maka Akan terjadinya Pepecahan-pepecahan Di masyarakat Tidak hanya Antara masyarakat Bahkan antara Mertua Dengan menantu Anak dengan orang tua Tetangga dengan Yang lainnya Itu Menjadi Terkotak-kotak Terpisah-pisah Baik di dalam Pengajian Dan tempat-tempat Mengatakan Akhirnya Pemilihan Tidak Amun Dan tiba Dari pemilihan Melalui desa itu Maka Bertahun-tahun Itu Antara keluarga Petangga Tidak Menanya Bahkan Bisa terjadi Salah satu Yang meninggal itu Sampai tidak Terlaku Setelah Tukar masyarakat Dan semua agama Sekali lagi Raku Tukar masyarakat Dari desa Seti Asi Saya Sangat Dibuk Untuk Desa Seti Asi Menjadi Kelurahan Sesuai Yang Tukar masyarakat Atau yang Dari masyarakat Sini Sudah Sangat Setuju Lalu Itu Kami Mengharapkan Agak Segera Bahkan Terwujud Menjadi Kelurahan Jangan Sampai Berlalu Terlalu Lagi Nanti Akibat Masyarakat Lagi Dari Dari Itu Sekali Mohon Kepada Para Dewan Di Keputusan Berhasil Agar Segera Mengurus Agar Status Desa Menjadi Kelurahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Suwari Tokoh Masyarakat Kampung Pulau Kendal RT 002 R03 Kadus 6 Desa Sepiasi Ketamatan Tari Menyikapi Penasalahan Alistatus Antara Desa Dari Desa Menjadi Kelurahan Untuk Sepiasi Saya Saya Sangat Mendukung Sekali Karena Saya Sudah Bosan Sekali Dengan Konflik Konflik Yang Terjadi Di Ajang Pilkades Karena Itu Menyakut Akar Rumput Dan Untuk Pilkades Itu Ibarat Penyakit Tidak Sembuh Setahun Dua Tahun Karena Baru Mulai Akur Lagi Warga Sudah Terjadi Pilkades Dan Terkotak Kota Kembali Untuk Itu Saya Sangat Mendukung Sekali Dengan Adanya Alistatus Desa Menjadi Kelurahan Untuk Sepiasi Dan Saya Sangat Mendukung 100% Dari Seluruh Tokoh Dan Perwakilan Yang Hadir Pada Saat Musyawarah Desa Titik Musdes Di Tahun 2018 Lalu Dengan Suara Bulat Menyatakan Setuju Peningkatan Status Desa Setia Asih Menjadi Kelurahan Setia Asih Sebagai Warga Kami Berharap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Pansus Lima Khususnya Dapat Dengan Segera Menetapkan Desa Setia Asih Menjadi Kelurahan Setia Asih Jelasnya Suari Tokoh Masyarakat Dari Tarumajaya Cecep Redaksi Bekasi TV Mengabarkan Tidak Majah Tidak 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 Heится tradisi